Mengawali informasi yang pertama, hujan deras yang melanda kawasan genteng pada minggu sore membuat atap sualayan Karunia Damai Sejati atau KDS Genteng Banyuwangi mengalami kebocoran dan akhirnya membanjiri lantai dua sualayan tersebut. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban dan kerugian yang berarti karena barang-barang sudah dipindah terlebih dahulu. Dari video amatir tersebut terlihat atap sebuah sualayan KDS Genteng mengalami kebocoran sehingga masuk ke area sualayan pada pakaian. Dugaan kebocoran tersebut karena tersumbatnya saluran air pada bagian atap. Manager KDS Genteng, Edward Leong, yang saat dikonfirmasi posisinya berada di Kota Malang, menjelaskan kebocoran tersebut akibat saluran air yang berada di atap tersumbat plastik layangan putus. Edward juga menambahkan, beruntung saat awal kejadian, air masuk, para pegawai memindahkan pakaian ke tempat yang lebih aman. Namun lantaran hujan semakin deras, tiba-tiba atap jebol dan air yang masuk sangat besar. Tidak ada korban dan kerugian dalam peristiwa ini. Air hanya membasahi lantai dan para karyawan sudah membersihkan saluran air yang berada di atap tersebut. Terima kasih.